Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini dikarenakan subscribe itu gratis Dengan subscribe kamu telah mendukung channel ini untuk berkembang dengan mengupload konten-konten seru lainnya Selamat menonton Saya benar-benar ngerti teman-teman cara mainnya, kurang paham? Ayo ini senyata Kayak PUBG ya orangnya Makanya gimana ini? Betanya mana? Ini apa ini? Gwe, eh gue ini Saya sering main ini ya, game partai Game partai Jadi game partai ini keliasaan ya Cuman cara pegangnya juga agak beda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya di Rengky Agri Channel Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat video gaming menggunakan handphone Android Caranya sangat mudah dan sederhana Jadi check it out Yang pertama adalah menyiapkan trim port dan kamera untuk merekam video facecam yang akan kita gamukan dengan video gaming Selanjutnya tinggal merekam aktivitas gaming teman-teman Kalau saya sih biasa menggunakan aplikasi Ajat Recorder Nah sekarang kita akan bahas media green screen ya Oke teman-teman Untuk media green screen kalian bisa boleh di toko online Yang udah jadi yang memang dikhususkan untuk green screen atau improvisasi seperti saya Bisa menggunakan selimut Ini selimut loh Dan ini adalah kasur sebagai penyangganya Kadang-kadang saya bingung nih Mau ditempelkan di mana Ya Karena ini hanya untuk sifatnya dadakan seperti ini Atau teman-teman bisa menggunakan media lain seperti Chat yang di Rembok yang di chat warna hijau Nah sekarang saya sudah ada di aplikasi PowerDirector Silahkan klik new project Untuk memulai Nah ini silahkan klik yang landscape aja Karena format video kita landscape Klik OK Oke tunggu Nah sekarang kita akan masukkan terlebih dahulu video aktivitas gaming kita Silahkan cari di folder mana Kalau sudah silahkan klik tanda tambah Nah barusan ini mari kita masukkan video facecam kita Nah klik layar Klik Maaf Video Yang ini Terus cari video facecam kita Nyimpan di mana Kalau saya pakai kamera kogan Nyimpannya di sini Klik tambah Tunggu Setelah ini kita akan masuk ke tahap penyocokan suara Antara video aktivitas gaming dengan video facecam Nah usahakan menggunakan Check sound atau 123 Biar nanti pas kita selaraskan jadi lebih gampang Yang perlu teman-teman lakukan adalah tinggal memotong Menggeser dan menyocokkan suara agar sinkron Antara facecam dengan video gaming Di tahap ini saya anggap teman-teman sudah melakukan sinkronisasi terhadap dua video tadi Nah sekarang saatnya untuk menghapus salah satu audio yang kita hapus adalah audio dari facecam Biar kebenturan sama video yang dari gamenya Caranya gampang tinggal klik video facecamnya Kemudian klik something Kemudian klik volume Dan kemudian non-aktifkan Oke kita lanjut Sekarang kita research dulu facecam ini Mau taruh di mana Oke kita research dulu Berkecil Secukupnya Sesuai dengan kebutuhan teman-teman Geser sebelah Ke kanan atau kiri Tergantung Minat teman-teman Setelah itu kita klik ke romakai Caranya klik video facecamnya Kemudian klik ke romakai Tunggu loading Nah kita something Dulu Klik yang ini Diklik Nah backgroundnya sudah hilang Kita atur saja kalau memang masih kurang Nah sekarang background green screennya sudah hilang Sekarang kita lihat video teman-teman sudah agak kerenan dikit Nah ada yang kurang ya teman-teman Tahu nggak apa Ya kursi gaming Nah jangan langsung beli Tenang Nah kalau beli harganya lumayan 2 juta sekian ke atas ya Nah mari kita berimprovisasi Apabila memang kita lagi low budget nih Caranya gampang Yang pertama silahkan cari kursi gaming dengan format PNG di Google Nah bagi yang nggak mau ribet sudah saya siapkan di deskripsi Untuk mendownload kursi gaming yang saya gunakan ini Nah saya akan masukkan kursi gamingnya Yang ini Klik tambah Oke Kita reset aja ukurannya Sesuaikan dengan facecam kita Di atur-atur aja Nah kita full dulu tarik nih Sampai akhir ya teman-teman Biar sama durasinya dengan facecam Oke Terus dorong Nah Oke kita geser Kita sesuaiin dulu Sama facecam kita Kursinya Nah kalau dia rasa sudah sesuai Kita tarik Gambarnya ke atas ke sini Yang misalnya di atas Luh Mana nih Yang ini Kita geser aja ke atas Kita dorong lagi Kita tarik ke depan Seperti ini Oke Kita lihat hasilnya Nah kalau memang belum sesuai Ya tinggal digeser aja teman-teman Gampang kok ya Tinggal klik gambar Si kursinya Kita geser-geser Seperti biasa Mungkin itu doang Yang bisa saya share teman-teman Dan teman-teman Pasti bisa mengimplementasikan Pada Konten-konten video gaming Teman-teman Nah sekarang kita lanjut Save Klik kembali Terus kita klik Product video Kemudian klik Save to gallery Klik full HD Kemudian klik product Lalu tunggu sampai selesai Dan Mudah-mudahan video ini bermanfaat Jangan lupa untuk Like dan subscribe channel ini Dan Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton